Satu lagi pabrikan mobil yang merilis mobilnya di IMX 2020 ini. Ini merupakan mobil modifikasi dari bapak-bapak ID. Ini yang merupakan kolaborasi spektakuler dan pastinya kita harus lihat karena ini menarik banget. Coba pikir ya kan, bapak-bapak tanggung kalau disuruh modif kira-kira bakal seperti apa ya. Nah kita kasih bocorannya aja nih ya, di mana mobil basenya adalah Nissan. Penasaran? Daripada berlama-lama langsung aja yuk kita cari tahu mobil apa yang akan dirilis. Please welcome Nissan featuring bapak-bapak ID. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Marsami! Luar biasa! Gimana sehat lagi? Sehat, bapak-bapak ini sehat pak? Bapak gaul, bapak muda luar biasa ya? Harus dong? Tapi sekali lagi kita mau kasih tahu sama teman-teman semua yang lagi nonton disini. Kita masih tetap menjalankan protokol air kesehatan! Betul sekali! Karena kita harus tetap sehat ya? Betul, ya kan yang pertama kita menggunakan face shield. Terus juga ada cuci tangan. Cuci tangan. Jaga jarak. Itu dia, supaya kita tetap sehat. Yoi! Gimana beruagia sehat? Sehat ya? Senang hari ini? Wah senang banget dong. Angka, excited ya? Angka bagus ya? 10-10-20 ya? Oh ini betul. Papa gaul, papa gaul. Oh ya ampun. Ya kan kalau gitu pengen dekat tapi gak boleh sih ya kan? Lihat sapa dong? Lihat sapa. Kalau misalnya ketemu cowok-cowok tuh kayaknya langsung deg-degan gitu loh. Coba, coba. Gimana nih? Bro apa? Sorry? Adit. Bro gaul. Ya udah panggilnya bro gaul aja kali ya. Iya dong. Karena kalau kelakanya gaul banget gitu loh. Gimana nih kabarnya? Baik, baik banget. Senang banget juga. Akhirnya bisa ngelihat wujud apa ya? Mobil yang Ideasnya selamanya dimimpikan sama Bapak Edi. Oh. Akhirnya ada di sini ya. Akhirnya ada. Ini yang kita bahas ya. Ya kan keren, keren, keren. Tapi sebelum lebih lanjut lebih jauh nih kita mau ngobrol dulu nih sama Bro Age di sini nih. Oh boleh. Bro Age kita mau tau nih ya. Kenapa nih Nissan mau bekerja sama dengan Bapak-Bapak Edi. Nah akhirnya jadi seperti ini ya kan? Coba Bro sampaikan nih. Jadi kita dari Nissan Indonesia waktu itu. Ya. Bermula dari ngobrol-ngobrol dulu nih. Oke. Ngobrol-ngobrol, terus diajakin kebetulan sama NMA ya kan untuk IMX ini dan juga Bapak-Bapak Edi. Ya. Kita pengen apa namanya menunjukkan sebenarnya apa sih model-model yang cocok sebenarnya untuk Bapak-Bapak Edi. Nah buat Bapak-Bapak Edi ini ya. Betul. Nah tentunya semua orang udah tau dong model yang kita sudah cukup terkenal ini kan Nissan Livina. Betul. Itu semua orang tau lah ya. Betul. Nissan Livina ini kan mobil keluarga. Ya. Dan cocok banget nih untuk karakter Bapak-Bapak Edi. Yes. Termasuk kebetulan saya juga sebenarnya udah masuk Bapak-Bapak Edi ya. Bapak-Bapak, Bapak muda, Bapak muda. Oke oke. Satu karakter yang sebenarnya menurut kita unik adalah biasanya Bapak-Bapak ini tetep pengen mobil yang beda ya kan. Oke. Tapi juga yang penting harus bisa nyaman untuk kita pakai sehari-hari. Betul. Tapi dilihatnya oke. Betul. Dan yang paling penting biasanya nih budgetnya itu harus diumpetin. Nah. Itu dia. Namanya Bapak-Bapak kan. Takut istrinya. Harganya berapa? Murah, murah gitu kan. Betul sekali. Jadi gak boleh terlalu ekstrim. Oleh karena itu kita tertarik nih waktu diajak oleh Bapak-Bapak Edi. Gimana nih gitu kan. Nah tentunya kita langsung kasih aja nih Nissan Livina untuk dimodif. Wah kok kan nih atur aja supaya jadi oke. Betul. Dengan apa namanya tentu Nissan Livina eksterior sendiri udah menggunakan V-motion grill yang terkenal dari Nissan. Oh. Lalu juga dari eksteriornya ya kan. Seating arrangement-nya. Ground clearance-nya. Lalu juga tentunya feature-feature yang ada dalamnya ya kan. Feature-feature-nya semua. Traction control, VDC ya kan. Nah tentunya kita pikir ini udah cocok banget nih. Iya. Untuk Bapak-Bapak Edi tentunya. Betul. Bapak-Bapak muda ya. Betul. That's why kenapa kita langsung kasih aja. Ya teman-teman Bapak-Bapak Edi untuk dia modif sesuai dengan seleranya. Sesuai gak? Pemikiran dia mau kayak gimana, impiannya kayak gimana kan kita mau tau ya. Betul. Karena biasanya ini kalau kita lihat di MX ini rata-rata kan bener modifikasi profesional semua. Ya. Nah ini memang unik sekali. Jadi satu mobil Nissan diserangkan kepada Bapak-Bapak Edi. Ini Bapak-Bapak gaul nih. Jadi suka-suka dia modifikasi gimana. Yang penting eye catching, cocok, dipakainya nyaman. Dilihatnya buat nongkrong oke. Betul sekali. Nah kita juga jadi penasaran dari Nissan Indonesia. Betul. Jadinya seperti apa nih. Ya kan. Ya 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 ya. Itu dia Brenda. Kenapa makanya kan Nissan berkolaborasi dengan Bapak-Bapak Edi. Betul. Nah ngomong-ngomong Bapak-Bapak Edi pastinya juga disini aku nih penasaran nih. Pengen tanya-tanya sama Bro Adi. Ya kan. Selaku spokesperson yang mewakili seluruh anggota dari Bapak-Bapak Edi. Betul. Ya kan. Ini kalau udah begini nih mama muda lagi liatin semua. Seandainya kamu tidak menggunakan cincin. Nah kira-kira kalau dari Bro sendiri. Kenapa memilih Nissan Livina sebagai mobil yang mau dimodifikasi gitu loh. Oleh seluruh anggota dari Bapak-Bapak Edi. Oke. Jadi sebelumnya mungkin gue ceritanya sedikit mengenai Bapak-Bapak Edi. Siap. Jadi Bapak-Bapak Edi itu adalah kumpulan atau kayak semangat komunitas Bapak-Bapak. Ya. Bapak-Bapak nanggung kita bilang ya. Bapak-Bapak nanggung. Ya dimana si Bapak-Bapak ini tuh kalau misalnya dibilang sebenarnya still a boy with a different toys. Ya. Ya. Kita udah berkeluarga tapi kita masih juga pengen apa ya. Ngedepanin ini loh kita sukanya seperti ini gitu ya. Jadi yang udah dipikirkan Bapak-Bapak Edi waktu mau memodifikasi Nissan. Kenapa Nissan. Hidupnya ya. Mobil saya sendiri aja dulu waktu pertama keluarga itu Nissan. Pertama kali ya. Iya gitu. Jadi Nissan ini image-nya sudah erat sekali nih di bawah Bapak nih. Family banget. Ya kan. Tapi kan kita sebagai bapak-bapak juga pengen wah ini ada yang apa ya. Yang berbeda. Yang berbeda. Yang tetap eye catching. Mobil juga yang walaupun family oriented tapi dimodifikasi. Buat nongkrong oke. Buat nongkrong juga oke. At least kalau kita lagi diajak ketemuan sama bapak yang lain. Gampang malu ya. Udah kita daten juga. Wih pak kok gue bilang asik nih pak gitu. Wajib gitu. Tapi ya itu dia ya. Bahwa kita disini bukannya kita takut sama istri tapi kita harus bisa berkompromi. Asik. Itu penting. Itu penting. Iya. Karena kan ya kita kan bisa dibilang yang mengatur keluarga juga ya. Iya. Kadang-kadang pun. Bener. RI1 harus wajib gitu. Lewat. Buat istri juga gitu kan ya. Tapi gimana caranya kita mensiasati itu ya hadirlah di mobil ini. Begini. Iya beginilah jadinya. Wih canggih. Gitu. Tapi memang kan awalnya bapak-bapak itu yang bukan profesional sebagai modifikasi ya gak. Tapi dengan ide-ide impian yang ada akhirnya tercetuslah jadilah mobil yang keren kayak gini nih. Betul. Di modifikasi eye catching. Keluarga juga bisa nikmatin. Pinter banget bapak-bapak ya. Oh iya dong. Gitu banget. Nisan gak salah pilih nih kolaborasi sama bapak Aidy nih. Gitu. Nah coba nih. Ceritain dong mas nih sedikit ya mas ya. Pengalaman pada saat memodifikasi Nissan ini nih. Ya Nissan Divina. Ya. Dan apa sih alasan dari konsep modifikasinya itu apa? Oke. Coba. Konsep modifikasinya tadi gue udah bilang ya. Bahwa biasanya kalau kita mau turut membahagiakan istri atau keluarga ya. Kita harus apa namanya mengakomodinya mereka untuk bisa menikmati juga. Betul. Harus. Jadi kita sebenarnya heavy mind di dalam. Di interior. Kanan-kanan kan. Oh interior juga. Oh interior juga. Oke. Boleh kan dibuka? Dibuka. Boleh. Boleh. Sebagai calon mama-mama yang merasakan dulu ya. Wah. Lu rasain lagi. Cakep banget ya. Dari depan cakep banget. Oke. Ini juga kalau misalnya kita lihat ya. Kita mulai mungkin dari depan nih ya. Boleh. Silahkan. Lihat dari depan. Kita pengen kalau misalnya kita nongkrong ya. Ya. Kita bisa dilihat sama bapak-bapak lain. Wah mobilnya ada yang berubah. Jadi ground clearance dipendekin. Oh. Betul bener-bener. Yang udah pasti ya bapak-bapak tuh biasanya suka beli sepatu. Nah sepatunya mobil adalah velg. Oh yes. Betul. Gitu. Ya ini velgnya juga udah diganti ya. Ini pake ring berapa nih mas? Ini 17. 17 ya. Ya gitu. Cocok cakep. Keren keren keren. Kemudian nah ini body kitnya ya. Oke body kitnya cakep banget. Di bagian depan juga di bawah. Jujur sih kita lebih menyerahkan kepada RMA untuk ngerjanya ini. Yang penting gini kita kasih pesannya. Yang penting kelihatannya beda. Ceper dikit. Salahnya ganti lah. Gitu. Maka modifikasi simpel. Dilihatnya oke. Dipakainya nyaman. Keluarga pun bahagia. Iya. Betul. Jadi begitu istri kita nanyain. Loh Pak itu mobilnya diapain? Enggak. Kan cuma diturunin dikit. Iya. Iya. Gitu ya bapak-bapak ya. Iya. Berarti pengalaman buat aku ya. Nanti kalau misalnya punya laki doyan modifikasi nih harus dilihatin. Iya. Harus tau. Tapi keren banget sekali lagi. Keren banget bapak-bapak Edi. Keren banget seperti ini. Baik. Nissan juga gak salah pilih. Keren banget udah berkolaborasi dengan bapak-bapak Edi. Dan pastinya sekali lagi nih. Buat bapak-bapak muda yang ada di rumah. Iya. Kita mau dengar pesan nih ya. Pesan sebelum mereka balik bawa-bawa di mobil. Iya. Kita mau dengar pesan dari Bro Agi buat bapak-bapak muda yang ada di rumah. Bro ada pesannya gak Pak? Silahkan. Buat bapak-bapak muda di sini. Ya tentunya buat bapak-bapak muda yang ada di rumah. Jangan khawatir gitu ya. Selalu salurkan hobinya ya kan. Salurkan hobinya. Tapi juga yang paling penting harus juga bisa memfasilitasi kebutuhan keluarga. Iya. Jadi jangan terlalu ekstrim. Oke. Tapi tetap bagus dilihatnya. Oke. Seperti yang dilakukan dari bapak-bapak Edi. Iya. Luar biasa. Jangan lupa tentunya. Apa? Ini Nissan Levina. Oh harus. Promonya spesial juga. Pasti dong. Teman-teman bapak muda pastikan langsung segera miliki Nissan yang luar biasa. Nissan Levina saat ini. Langsung lihat dealingnya seperti apa ya. Betul sekali. Oke. Thank you kalau gitu. Keren banget Pak Edi. Oke thank you. Eh lu bukain pintu lagi dong. Bukain pintu lagi dong. Thank you bro. Thank you. Sehatlah lu. Thank you bro. Udah mampir ya. Udah mampir di rumah kita. Aduh keren banget. Asik. Hati-hati di jalan ya. Itu dia Nissan berkooperasi dengan Bapak Bapak ID. Sama yang starsby di rumah kita. Sama yang mana kamu pikirkan dari sekarang kita. Kitabung ya. Kiri kura gl Sevenuangan manerasi dengan dirna panel. Kira. technological page awak. Và Multihr政isa Terima kasih.